Pemirsa satu dari dua remaja yang tenggelam pada saat berpain di aliran sungai Silopeting Kartini, Kisaran Asahan pada minggu kemarin akhirnya ditemukan. Korban ditemukan 3 km dari lokasi korban tenggelam. Dan pemirsa informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam AIN di sumut kali ini. Atas nama tim redaksi yang bertugas, saya Widya Prilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tahati protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Selamat beraktifitas, selamat pagi dan sampai jumpa. Jasad Muhammad Arief, 17 tahun, warga Kelurahan Lestari, Kisaran, akhirnya ditemukan warga. Setelah ditemukan, jasad korban kemudian dievakuasi tim Sarbasarnas dan BPBD Asahan dari sungai Silopeting Kartini. Jasad korban ditemukan tersangkut di batang kayu di aliran sungai, sekitar 3 km dari lokasi korban tenggelam terseret arus sungai. Jasad korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Untuk hari ini, ini pencarian hari ketiga dan alhamdulillah ini korban yang pertama atas nama MPAI, lagi-lagi. Ini ditemukan di mana, Bang? Kurang lebih diketemukan 3 kg dari lokasi kejadian. Posisi dia saat ditemukan, dia keadaan meninggal. Saya cakap sedikit, Bang, ini korban, kenapa, Bang? Kronologisnya, ini mereka bersama teman-temannya, ada 4 orang, itu bermain di Beting Kartini, Kisaran. Diketahui dua remaja hilang terseret arus saat mandi di sungai Silopeting Kartini, Kisaran, Kebupaten Asahan pada minggu pagi. Kedua korban diduga tenggelam lantaran tidak bisa berenang. Hingga kini pencarian di hari ketiga masih dilanjutkan untuk mencari korban Fauziah yang masih belum ditemukan. Dari Asahan, Ulil Amri, Anews melaporkan.